Oke ini tas, ini pelajaran buat kamu kalau ada mobil besar begini Kalau kamu salib, salib jauh sekalian Tapi kamu jangan buntutin di belakangnya Terus kamu juga gak boleh nyali terus agak pelan di depannya gitu Karena ketika dia rem, ini mobil bisa nge-rem misalnya bisa sampai berhenti mendadak Maka muatannya akan ke depan semua pada longsor Gitu Ya Nah kalau dia nanjak, usahakan jaga jarak gitu Jangan terlalu mepet Nah kalau misalnya nyalip ya tinggalin jauh-jauh Kita lihat depannya kosong jauh gak gitu Supaya gak terlalu mepet, banyak motor Ada mobil Mobil juga ada Motor sama, bukan mobil itu Mobil berhenti maksudnya Mobil berhenti mah jauh itu Oh disini kelihatan Kita harus jarak jauh-jauh ini Ambil jarak aman jauh Sudah, kita tinggal jauh Jangan terus pelan di depannya dia, jangan Busnya akan tinggalkan sejauh mungkin Nah kita tetap kecepatan kita tetap seperti biasa gitu Tapi jangan berada di depan dia dengan kondisi lebih pelan lagi Itu ada truk barusan Iya, jadi sedikit pulang sedikit gitu Kecepatan kan ini gak terlalu cepet Cuman kalau di jalan begini memang kecepatan 40 itu udah cepet Beda kalau di jalan tol kita jalan 70 udah kayak keong Yang lain pada terbang semua Kita bisa ngibangin itu kecepatan di 90-100 Terus 120 itu baru ngibangin Itu pun masih disalib sama sekelasnya Si Pacero sama Portruder Innova itu Itu kenceng-kenceng nih pokoknya Tapi kalau jalan umum begini Ini 40 ya sudah berasa enak Kenceng rasanya Nanti RPM 2000 dijaga aja ya RPM 2000 Ini namanya jalan Kalikundang Burbalingga Kalikundang ya Tas Kamu baca dong Di sini kiri kanan Maksudnya Kalikundang kalau masalahnya Atau Iya Kalikundang Kalikundang betul Kamu baca di mana Cabang Kalikundang Kalikundang Kurnia Mabes Oh ya keblungan ya Keblungan Ya mau ngomong apaan gitu ya Keblungan Kalikundang Kembrungan 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 masuk Kalikundang Apa beda lagi Ini keblungan Taman gembrungan Iya tau Maksudnya masuk Kalikundang Apa gimana sih Keblungan Kecewek Tapi masih sadar Walaupun Tapi dia sadar Ketika masuk jalur Ya berhenti dulu Tengok Gak asal langsung Ikut masuk Gitu Ya kadang-kadang Begitu Justru yang begitu Yang bagus begitu Dia waspada gitu Gak kelihatan terlalu terampil Tapi di jalan itu Dia waspada Itu lebih bagus Gitu Eh Angkotnya Dan Angkotnya Gak den Isi kosong Astro project Itu udah kasih kedipan Ya dikedipin sama dia Kita disangkannya langsung Bawa belas Karena tidak Saya udah liatin dulu Saya juga udah siap-siap Cek remparan Itu kan emang Saya gak ngegas Nyelonong dari bawah Ya seperti itu Yang utamanya Kalau bergendara Itu adalah mata ya Mata kamu harus awas Jarak pandangnya jauh Terus perhatikan Antara kiri dan kanan Ada motor mau masuk Mobil mau masuk Gitu Ada mobil jalan pelan Ada mobil berhenti Terutama mobil yang jalannya Pelan seperti ini Biasanya kalau posisi kenceng Rasanya mobil itu jauh Tau-tau udah di depan mata Gitu Bapak-bapak motor itu Begitu waktu nabrak mobil Jadi Perasaan itu mobil jauh Gak tau ya saya merem Begitu sudah dekat melek Terlambat Nabrak lah mobilnya Setiap langsung Bapak-bapak keletak Tidak ada yang tolong Tidak ada yang tolong Sendiri itu Masih di DMK Naik yang motor kuning itu Ini apa nih pas Giniat Kali gajar Kali gajar ya Ini kayaknya dia mau belok dah Mau ngangkut ya Kali gajar Mau ngangkut pasir disono Kali gajar Eh Oblop Itu motor kurang sabar Sedikit Sudah nyelonong aja Kalau saya tadi maju ya Senggulan Terus marah-marah Tapi ada juga yang nabrak Bagaimana marah-marah Motornya yang salah Tapi dia sadar diri Kayak waktu di pekalungan itu Mobil ini ditabrak motor Saya lihat dia gak apa-apa Sudah Dia juga gak ngomong apa-apa Langsung pergi saja Sudah Mobil gue lecet Ada gambar kucingnya Di depan itu kan Ditabrak motor Kolongan apa di Itu an tegal Malang itulah Ini dekat-dekat Pekalongan lah Pas ngambil motor yang kuning Suwain tadi Ya ubis Nah kayaknya Tempeli gambar kucing Habis itu Sampai sekarang Ya tapi kan lecet Kemalian lecet Kelupas catnya Sama deko ke dalam Nah supaya Jadi kenangan Kalau itu pernah ditabrak motor Itu tak tempelin Gambar kucing Jadi kalau orang tanya Ini gambar kucing ini Nutupin lecet Karena ditabrak motor Artinya kalau di jalanan Itu mata atas Kamu perhatiin Ini motor kan ngesen kanan ya Gak apa-apa deketin Tapi jangan langsung disalip Deketin dulu gitu ya Bisa deket begini Ya akan ketengah Atau tidak gitu deketin Tapi jangan langsung disalip Nah kita boleh jajarin disini Pelan ya Baik gini Nah kalau perlu di jajarin Begini Kalau dia tetap kasadar Sen-nya sen kanan Terus ya udah Disalip saja Tapi ingat Jangan langsung disalip Karena saya pernah kejadian Motor gak ngesen malah Pas saya dari jauh Tiba-tiba belok Kalau dia semula SMK Terus aku bilangin Kamu kalau di jalan raya Bisa remuk kepalanya Dan terus temennya nanya Emang kamu Menurut saya gak ngesen Gue katanya Kelalen katanya Ngarap SMK Bocok sekolah Dia belok SMK itu gak ngesen Posisinya kenceng bareng Sama saya jejeran Dan tiba-tiba belok Apa gak ngeliatin saya Di belakang Itu Disampingnya dia sendiri Lepas beloknya Saya ikut belok jadinya Tapi gak struk motor dia Maksud saya bilangin Kamu kalau di jalan raya Bisa remuk kepalanya itu Masih mending Aku itu sigap Jadi memang sampai ngestrot gitu Kedepannya ini Orang pada yang jelit Malah yang pada ngeliat Tapi kan saya sudah Ngomong dong Kamu kalau di jalan raya Bisa remuk kepalanya Kayak gitu Motor Posisi kenceng Langsung belok Kekasen acan Lalu temennya nanya Kamu kekasen Malah lainnya Oh buka Apinya Masih setikah Kenapa emaknya Nyowis Nyowis lagi pengirim paket Kenyow Kenyow Ini rumah Oke kita sudah sampai Di jalan gali kajar ini ya Teruk beli Tadi dari Sampai ke hubungan Kekasen acan Kekasen acan Sudah cukup sikit itu dulu Nanti panjang-panjang Di uang Ke jelasinnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton